Sudah 101.000 tahun, akhirnya, seseorang menemukan Swords Tale ini. Mata berongga roh cahaya merah darah menembakkan sinar cahaya berdarah saat melihat Ye Chen Feng, yang menatapnya seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Anda. Ye Chen Feng memandangi roh cahaya merah darah dengan hati-hati saat butir-butir keringat muncul di dahinya. Meskipun roh cahaya merah darah jauh darinya, dia bisa merasakan bahaya yang kuat darinya. Dia tidak ragu bahwa jika roh cahaya merah darah ingin membunuhnya, dia tidak akan bisa melawan sama sekali. Aku adalah roh tablet dan pemilik istana batu ini. Aku juga pemujimu. Roh cahaya berwarna merah darah berkata dengan suara yang dalam, Junior, apakah kamu bersedia menerima ujianku? Tes apa? Ye Chen Feng bertanya. Ujianmu adalah Swords Tale ini. Namun, jika kamu gagal, kamu mungkin kehilangan nyawamu. Roh tablet berkata perlahan. Namun, jika kamu bisa lulus ujian Swords Tale, aku tidak hanya akan memberimu hadiah, aku juga akan mengirimmu ke istana dalam untuk menerima ujian di sana. Jika kamu bisa lulus ujian, kamu akan mewarisi tiga yang paling berharga. Item di alam rahasia roh sejati. Senior, seberapa sulit ujian Swords Tale? Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan bertanya. Ada sepuluh prasasti pedang besar di alam rahasia roh sejati. Banyak junior berbakat telah menemukan prasasti pedang, tapi sayangnya, sampai sekarang, belum ada yang lulus ujian prasasti pedang, dan semuanya telah kehilangan nyawa mereka, kata roh prasasti. Tidak ada yang lulus ujian Swords Tale dan mereka semua kehilangan nyawa. Setelah mengetahui kesulitan ujian Swords Tale, Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan ragu-ragu. Junior, jika kamu takut, aku bisa mengirimmu keluar. Namun, kamu hanya punya satu kesempatan. Kamu bisa membuat pilihan sendiri. Roh tablet memandang Ye Chen Feng yang ragu-ragu dan berkata dengan lembut. Jalan kultivasi adalah melawan langit dan merebut nyawa seseorang. Melangkah di jalan ini adalah perjuangan hidup dan mati. Jika seseorang tidak dapat melatih diri sendiri dalam situasi hidup dan mati, cepat atau lambat ia akan tersingkir. Selain itu, saya memiliki otak pemakan dewa sebagai kartu truf saya. Memikirkan hal ini, Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, Senior, saya bersedia menerima ujian Swastella. Bagus, sangat bagus. Sebelum ujian, saya akan memberi Anda tiga hari untuk memahami Prasasti Pedang. Setelah tiga hari, saya akan mengirim Anda ke Prasasti Pedang. Anda hanya dapat meninggalkan Prasasti Pedang setelah Anda lulus ujian. Tetapi jika Anda gagal, Anda akan tinggal di sana selamanya. Jianbei menganggup dan berkata, Terima kasih, Senior, kata Ye Chen Feng sambil melihat Prasasti Pedang yang tingginya lebih dari 5 meter. Itu benar-benar hitam dan memiliki banyak pola di permukaannya. Baiklah, kamu bisa memahaminya sekarang. Adapun seberapa banyak yang bisa kamu pahami, itu akan tergantung pada bakat dan kemampuanmu, kata roh tablet itu. Ya. Ye Chen Feng menganggup dan duduk bersilah di bawah Swastella. Dia diam-diam menyesuaikan pernapasannya untuk sementara dan menggabungkan kekuatan otak pemakan dewa. Dia melepaskan kekuatan jiwanya ke dalam Swastella dan mulai memahami kekuatan pedang yang terukir di Swastella. N. Dia memasuki Void State begitu cepat. Tablet Spirit, yang melayang di udara, memperhatikan bahwa hanya dalam dua tarikan napas, Ye Chen Feng memasuki keadaan Void tanpa menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan atau ketegangan. Itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Sepertinya dia benar-benar memiliki kesempatan untuk lulus ujian. Roh tablet, yang telah ada selama entah berapa tahun, mengungkapkan senyuman langkah. Itu melayang di udara dalam keheningan dan dengan sabar menunggu. Weng Setelah sehari, kekuatan pedang yang tajam menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan mengaduk udara di aula batu. Kekuatan pedang yang menakutkan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Tidak buruk, tidak buruk. Dia hanya seorang jenderal binatang bumi kelas 4 dan telah memahami kekuatan pedang surga ketiga. Lebih jauh lagi, fondasi kultivasinya sangat kuat. Bakat pemuda ini memang luar biasa. Jika dia bisa meningkat lebih jauh, dia harus bisa lulus ujian Swastella, Gumam Tablet Spirit. Sialan di mana bajingan Ye Chen Feng itu bersembunyi. Yusansian, yang matanya dalam dipenuhi dengan aura pembunuh dan ekspresi ganas, meraung marah dengan tombak berdarah di tangannya. Untuk membunuh Ye Chen Feng, Yusansian menghabiskan sebagian besar waktunya mencari keberadaan Ye Chen Feng. Namun, tidak berhasil. Ini membuatnya sangat marah. N. Sosok itu. Sama seperti Yusansian si pembunuh melintasi semak belukar dan terus mencari keberadaan Ye Chen Feng, dia menemukan sosok cantik yang menyerupai Dark Elf yang berkedip di depan matanya tidak terlalu jauh. Fu Yuyue Melihat Fu Yuyue yang tinggi dan anggun dari jauh, mata Yusansian langsung terbakar oleh hasrat. Dia mempercepat langkahnya dan mengejarnya. Kecantikan yang dingin dan mengharukan seperti Fu Yuyue benar-benar membangkitkan keinginan Yusansian untuk menaklukkannya. Lebih penting lagi, Fu Yuyue dan Ye Chen Feng keduanya berasal dari Skyfire Martial House. Dia mungkin bisa menemukan Ye Chen Feng melalui dia. Siapa ini? Merasakan aura samar di belakangnya, Fu Yuyue mengerutkan alisnya. Dia mengetuk tanah dengan ujung kakinya, dan tubuh anggunnya berubah menjadi bayangan saat dia melompat ke pohon kuno yang tingginya lebih dari 20 meter. Dia bertanya dengan hati-hati. Jangan gugup, ini aku. Yusansian menatap wajah Fu Yuyue yang dingin dan cantik serta tubuh yang panas. Dia berjalan keluar dari semak yang rimbun dan mengungkapkan senyuman yang menurutnya sangat tampan. Yusansian Melihat wajah tampan Yusansian, Fu Yuyue sedikit mengernyit. Tidak ada ekspresi di wajahnya yang dingin dan cantik. Fu Yuyue, alam roh sejati ini penuh dengan bahaya. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk menjadi temanku. Yusansian berinisiatif untuk mengundangnya. Tidak tertarik. Fu Yuyue menolak dengan dingin. Tubuhnya berkedip sedikit dan dia ingin pergi. Kamu tidak tertarik, tapi aku sangat tertarik padamu. Yusansian mengetuk tanah dengan ujung kakinya. Tubuhnya berubah menjadi serangkaian bayangan dan memblokir Fu Yuyue. Dia berkata dengan jahat, Fu Yuyue, jika kamu bersedia menjadi wanitaku, aku dapat meminta kakekku untuk menerimamu sebagai murid terakhirnya. Aku juga dapat memberimu sumber daya kultivasi yang tak terbayangkan untuk membantumu menerobos ke alam dewa binatang surgawi. Enyah. Mendengar kata-kata sombong Yusansian, wajah Fu Yuyue menjadi sangat jelek. Cahaya pedang yang tak terkalahkan dipantulkan dari tubuhnya. Dia menebas Yusansian. Kekuatan pedang. Merasa pedang Fu Yuyue penuh dengan kekuatan membunuh, wajah Yusansian berubah drastis. Dia dengan cepat memblokirnya dengan purple cloud spear miliknya. Seni pedang pemecah langit, pemecah gunung dan sungai. Pada saat ini, Fu Yuyue menebas untuk kedua kalinya. Cahaya pedang yang mengejutkan yang dapat menghancurkan gunung dan sungai melintasi kehampaan dengan kekuatan penghancur yang luar biasa. Itu menebas tombak awan ungu Yusansian yang ada di atas kepalanya. Ledakan. Kekuatan ledakan yang kuat meningkat. Yusansian yang ceroboh ditebas oleh Fu Yuyue. Langkah ketujuh seni pedang pemecah langit, yang dikombinasikan dengan dua kekuatan pedang, membuat darahnya mendidih. Dia terus mundur. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Yusansian, aku tidak akan membunuhmu kali ini. Jika kamu berani menyinggung perasaanku lagi, berhati-hatilah dengan kepala anjingmu. Dua tebasan melukai Yusansian. Fu Yuyue meliriknya dengan dingin dan memperingatkannya tanpa rasa hormat. 132. Tiga hari telah berlalu, sekarang saatnya kamu mengikuti tes. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Melihat Ye Chen Feng, yang duduk tak bergerak di bawah prasasti pedang seperti patung, roh tablet membangunkannya. Pada saat berikutnya, kekuatan pedang yang melonjak keluar dari tubuh Ye Chen Feng, merobek udara. Kekuatan pedang saling silang bertahan di udara untuk waktu yang lama. Sword Force Level 4. Hanya dalam dua hari, dia telah memahami Sword Force Level 3 dan Level 4 secara berurutan. Bakat ini terlalu menakutkan. Roh tablet telah ada selama bertahun-tahun dan telah melihat banyak orang jenius, tetapi belum pernah melihat monster seperti Ye Chen Feng. Ada riak di hatinya yang tenang. Mungkin dia benar-benar memiliki kesempatan untuk lulus ujian terakhir dari alam rahasia roh sejati dan mewarisi warisan suku roh. Sudah tiga hari, waktu berlalu, Ye Chen Feng dengan enggan terbangun dari kondisi pencerahannya. Dalam tiga hari ini, Ye Chen Feng telah menggunakan otak pemakan dewa untuk terus menyimpulkan kekuatan pedang mendalam yang terukir pada prasasti pedang. Akhirnya, dalam waktu yang terbatas, dia telah meningkatkan kekuatan pedangnya ke level lain, mencapai kekuatan pedang level 4. Tekan tanganmu pada prasasti pedang, aku akan membantumu mengaktifkan tesnya, kata roh tablet perlahan, nadanya jauh lebih lembut. Iya. Ye Chen Feng mengangguk, berdiri dari tanah, dan menekan tangan kanannya pada prasasti pedang yang sehalus cermin. Saat berikutnya, Ye Chen Feng merasa bahwa dia telah dibawa ke ruang mandiri. Seorang pria jangkung bertampang dingin berjubah hitam dengan pola gelap berdiri di depannya, memegang pedang cahaya aku amarin. Sungguh niat membunuh yang mengerikan. Merasakan niat membunuh dari pria berjubah hitam, murid Ye Chen Feng segera menyusut menjadi bentuk lubang jarum yang paling berbahaya. Bunuh. Mata keru pria berjubah hitam itu tiba-tiba memancarkan sinar cahaya, dan kata, bunuh, yang memekakan telinga bergema di angkasa, sedikit mengguncang gendang telinga Ye Chen Feng. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng dengan jelas melihat pedang panjang aku amarin di tangan pria berjubah hitam itu bergerak, menebas ke arahnya. Cahaya pedang hitam merobek udara dengan kecepatan yang luar biasa, menebas ke arahnya. Kekuatan pedang tingkat 4 Merasakan kekuatan mengerikan dari pedang pria berjubah hitam itu, kekuatan pedang tingkat 4 Ye Chen Feng segera menyembur keluar dari tubuhnya, berkumpul menjadi pedang ringan yang panjangnya lebih dari 10 meter, dan menghadapi serangan itu. Ketika dua lampu pedang berpotongan, mereka segera membangkitkan riak, memotong udara dan menciptakan retakan yang saling silang. Mari kita lihat berapa banyak pedangmu. Setelah serangannya dinetralkan oleh Ye Chen Feng, mata pria berpakaian hitam itu menyipit. Dia kemudian menebas tiga kali lagi. Kecepatan setiap tebasan lebih cepat dari kecepatan cahaya, dan kekuatan setiap tebasan berlipat ganda. Tidak baik. Ye Chen Feng memegang pedang berat naga melingkar. Setelah dengan paksa memblokir dua pedang pria berjubah hitam itu, dia tidak dapat memblokir pedang ketiga. Cahaya pedang yang mencengangkan menebas pikirannya, dan sebuah retakan segera muncul di jiwanya. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Jika bukan karena serangan pria berjubah hitam itu hanya menargetkan jiwa dan bukan tubuh fisik, serangan pedang sebelumnya akan memotong tubuh Ye Chen Feng menjadi dua. Otak yang menelan dewa, perbaiki. Ye Chen Feng menahan sakit kepala yang membelah dan mengendalikan otak yang menelan dewa untuk secara paksa memperbaiki jiwanya yang rusak parah. Dalam waktu sekitar dua nafas, jiwa Ye Chen Feng benar-benar sembuh. Terlalu kuat. Pria berjubah hitam ini terlalu kuat. Bagaimana aku bisa mengalahkannya? Setelah menyaksikan betapa menakutkannya pria berjubah hitam itu, Ye Chen Feng merasakan tekanan yang sangat besar. Dia merasa bahwa dengan kekuatannya saat ini, berhadapan langsung dengan pria berjubah hitam itu tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Hmm, menarik. Kamu sebenarnya baik-baik saja setelah mengambil salah satu pedangku. Aku ingin melihat berapa banyak pedangku yang bisa kamu tangkal. Merasakan bahwa jiwa Ye Chen Feng telah pulih dalam sekejap, wajah dingin dan sombong pria berjubah hitam itu mengungkapkan senyuman aneh. Aliran pedangki menyembur keluar dari tubuhnya, menyapu seluruh dunia. Tebasan pedang seratus roh. Ratusan pedangki menyembur keluar dari tubuhnya. Mereka seperti meteor yang melesat melintasi langit, menyeret pedang panjangki saat mereka menyerang Ye Chen Feng. Untuk sesaat, Ye Chen Feng merasa dunia berputar dan udara berjatuhan. Seolah-olah ruang di depannya sedang terkoyak. Kekuatan destruktif dalam cahaya pedang membuatnya merasa tercekik, dan dia bisa mencium aroma kematian. Menghadapi tebasan pedang seratus roh pria berjubah hitam itu, Ye Chen Feng tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar. Dia harus bertahan dengan seluruh kekuatannya. Jika dia tidak bisa bertahan melawan tebasan pedang seratus roh, hidupnya akan berada dalam bahaya. Tebasan instan. Ye Chen Feng mengatupkan giginya. Seluruh tubuhnya menyatu dengan coiling dragon gridsworth, berubah menjadi cahaya pedang yang sangat tipis. Dengan ketajaman yang mengejutkan, dia menyerbu ke dalam seratus lampu pedang. Surga lapisan kelima kekuatan pedang, hancurkan. Kekuatan seratus tiga puluh ribu jin, hancurkan. Air roh frost yang mendalam, hancurkan. Untuk menerobos gerakan pria berjubah hitam ini, Ye Chen Feng menggunakan semua kartu trufnya. Dia seperti satu-satunya perahu di laut, bertempur dengan sengit di tengah badai, mencari kesempatan untuk bertahan hidup. Chi 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 Ye Chen Feng bertarung dengan sekuat tenaga, tetapi jiwanya masih terluka oleh lampu pedang hitam, dan sejumlah besar bekas luka pedang muncul. Meskipun jiwanya terluka parah, niat pertempuran Ye Chen Feng semakin kuat dan kuat. Dalam perjuangan hidup dan mati ini, Ye Chen Feng secara bertahap memasuki keadaan misterius. Kekuatan pedang yang besar seperti lautan badai, berjatuhan dan meneru dalam hujan pedang hitam. Di bawah gelombang demi gelombang serangan kekuatan pedang, tebasan pedang seratus roh pria berjubah hitam itu akhirnya memiliki celah. Tubuh Ye Chen Feng melintas dan bergegas keluar. Untuk dapat bertahan melawan tebasan pedang seratus rohku, kamu adalah yang pertama dalam seribu tahun. Namun, kamu masih jauh dari mampu mengalahkanku. Pria berjubah hitam memandang Ye Chen Feng, yang jiwanya terluka parah, tanpa jejak emosi, dan berkata dengan lembut. Belum tentu. Meskipun situasi Ye Chen Feng saat ini tidak baik, jiwanya terus-menerus diserang. Ini memungkinkan otak pemakan dewa untuk menangkap jejak sesuatu yang misterius dan menyimpulkan dengan cepat. Kalau begitu biarkan aku melihat bagaimana kamu akan mengalahkanku. Penghancuran. Pria berjubah hitam itu meraung. Cahaya pedang yang dipenuhi dengan kekuatan pemusnahan merobek langit dan bumi. Cahaya pedang melesat ke awan seperti laut yang menjungkir balikkan cakrawala. Cahaya pedang menebas ke arah Ye Chen Feng. Lintasan? Iya, itulah lintasannya. Setiap serangan pedang yang dia kirim menyatu ke dalam lintasan yang sama. Melihat bahwa jiwa Ye Chen Feng akan terbelah oleh serangan pedang destruktif pria berjubah hitam itu, otak pemakan dewa, yang dengan cepat menyimpulkan, menangkap lintasan serangan pedang ini. Desir. Tubuh Ye Chen Feng bergerak sedikit, melewati pedang pria berjubah hitam itu dan menghindar ke samping. Pedang bunuh instan. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng dan pedang besar naga melingkar bergabung menjadi satu dan menusuk dengan kecepatan ekstrim. Cahaya pedang tajam yang diisi dengan empat kekuatan pedang menembus dada pria berjubah hitam itu dan langsung menembus tubuhnya. Kamu, kamu menangkap lintasan seranganku. Pria berjubah hitam itu mengabaikan lubang pedang di dadanya dan melebarkan matanya. Dia menatap Ye Chen Feng dengan tak percaya. Dia tidak berani membayangkan bahwa dengan kekuatan Ye Chen Feng, dia benar-benar bisa menangkap lintasan serangannya dalam sekejap. Ya, saya sudah melihat melalui lintasan serangan senior. Saya ingin tahu apakah senior masih berniat untuk melanjutkan. Ye Chen Feng menganggup dan bertanya. Jika kamu bisa menahan serangan pedangku berikutnya, kamu akan lulus. Mata pria berjubah hitam itu melontarkan tatapan yang lebih tajam dari pedang. Aura tajam keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia bergabung ke lintasan serangan. Cii! Suara kain robek tiba-tiba terdengar. Cahaya pedang yang tampak seperti celah spasial ditembakkan. Itu merobek ruang dan menebas ke arah Ye Chen Feng dengan kekuatan serangan yang menakjubkan. Pedang bunuh instan. Pria berjubah hitam itu menggunakan tubuhnya untuk melancarkan serangan fatal. Ye Chen Feng tidak mengelak. Sebagai gantinya, dia menggunakan instan kill untuk menghadapi serangan itu. Saat lampu pedang berpotongan, Ye Chen Feng menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk mengunci lintasan serangan. Dia menghindari serangan mengejutkan pria berjubah hitam itu. Namun, pembunuhan instan yang dia lepaskan telah secara akurat menembus kepala pria berpakaian hitam itu, menembusnya. Kaca! Suara pecah yang tajam terdengar. Saat kepala pria berjubah hitam itu ditusuk, sebuah retakan muncul di permukaan prasasti pedang. 133. Junior, Selamat telah lulus ujian Swat Stella dan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki istana dalam untuk ujian akhir. Swat Stella hancur, dan Stella Spirit muncul di ruang Swat Stella berbicara dengan nada yang jauh lebih lembut. Dia telah menunggu di alam rahasia roh sejati selama lebih dari 100 ribu tahun, dan akhirnya, seseorang telah lulus ujian Swat Stella. Fiu! Akhirnya aku berhasil. Melihat Stella Spirit muncul, Ye Chen Feng menghela nafas lega. Setelah menggunakan pedang pembunuh instan dengan intensitas tinggi, Ye Chen Feng hampir kehabisan energi. Untungnya, dia telah lulus ujian pada akhirnya. Menurut kesepakatan kita, sekarang aku akan memberimu hadiahmu. Saat dia berbicara, Riak muncul di depan Stella Spirit, dan tiga harta dengan rune penyegel yang kuat muncul di depan Ye Chen Feng. Ketiga harta karun ini adalah hadiahmu karena telah lulus ujian Swat Stella. Namun, kamu hanya dapat mengambil ketiga harta karun itu jika kamu lulus ujian akhir aula dalam. Sekarang, kamu hanya dapat mengambil satu. Swat Stella berkata perlahan. Senior, bolehkah saya tahu apa tiga harta ini? Ye Chen Feng bertanya sambil melihat tiga harta yang tersegel di dalam rune. Harta karun pertama disebut pedang surgawi patahan raksasa. Itu terbuat dari seluruh bagian besi stardus dan lebih dari sepuluh jenis bahan berharga. Beratnya sepuluh ribu pound. Namun, ketika dibuat, itu tidak memasukkan serangan apapun. Prasasti formasi ke dalamnya. Oleh karena itu, pedang surgawi patahan raksasa ini hanyalah senjata surgawi tingkat rendah. Roh tablet membuka segel harta karun pertama dan memperkenalkannya. Senjata surga tingkat rendah yang terbuat dari stardus iron. Setelah mengetahui tingkat dan berat pedang surgawi kesalahan raksasa, Ye Chen Feng tidak bisa menahan napas dalam-dalam, dan matanya terbakar dengan gairah. Senjata surga adalah harta karun legendaris, dan tidak ada satu pun di seluruh wilayah salju utara. Lebih penting lagi, senjata surga ini terbuat dari stardus iron. Biasanya, saat menempas senjata bumi, hanya menambahkan sepotong stardus iron seukuran kuku akan sangat meningkatkan kualitas senjata bumi, belum lagi potongan sebesar itu. Selain itu, Heavenly Vault Heavenly Sword sendiri tidak memiliki rune offensive yang tersegel. Dapat dikatakan bahwa pedang surgawi kesalahan raksasa ini dibuat khusus untuknya. Jika dia bisa mendapatkannya, bahkan jika dia bertemu dengan ahli Heavenly Beast Immortal, dia yakin bahwa dia bisa membunuh mereka dengan bantuan pedang surgawi kesalahan raksasa. Ye Chen Feng sangat tersentuh oleh Titanic Vault Heavenly Sword, tetapi dia tidak segera mengambil keputusan. Sebaliknya, dia melihat harta karun penyegelan kedua. Harta karun kedua adalah sebotol air 1,5 kati dari mata air kehidupan. Itu dapat mengisi kembali umur 3.000 tahun. Roh tablet membuka segel pada harta kedua dan memperkenalkannya. Musim semi kehidupan. Melihat botol porselen putih kristal yang melayang di udara, Ye Chen Feng bahkan lebih terkejut lagi. Mata air kehidupan juga dikenal sebagai air vitalitas. Itu adalah sejenis air dewa yang dapat memulihkan kekuatan hidup dan hanya ada dalam legenda. Biasanya, air kehidupan tidak berguna bagi seniman bela diri biasa, tetapi bagi monster tua yang memiliki satu kaki di peti mati, itu adalah yang paling berharga. Jika air dari mata air kehidupan muncul di benua pertarungan jiwa, itu akan memicu pertumpahan darah. Senior, bolehkah aku tahu apa harta ketiga itu? Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menekan keterkejutan di lubuk hatinya. Dia mengalihkan pandangannya ke arah harta penyegelan ketiga dan bertanya. Harta karun ketiga adalah teknik rahasia yang disebut teknik roh kehidupan, kata roh tablet. Teknik rahasia. Ye Chen Feng tahu betapa berharganya teknik rahasia itu. Six Meridian Heavenly Shield yang dia peroleh adalah teknik rahasia. Itu karena Six Meridian Heavenly Shield sehingga dia bisa menebus binatang spiritualnya yang lemah dan mencapai tempatnya sekarang. Teknik roh kehidupan didasarkan pada esensi kehidupan. Ini adalah teknik rahasia yang membakar kekuatan hidup seseorang dengan imbalan sejumlah besar kekuatan hidup. Ini adalah teknik rahasia yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara instan. Paling-paling, itu bisa tingkatkan kultivasi seseorang ke seluruh dunia dalam waktu singkat. Baiklah, aku sudah memberitahumu asal-usul dari ketiga harta karun ini secara detail. Sekarang, giliranmu untuk memilih, kata tablet spirit sambil menatap Ye Chen Feng yang tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Pedang surgawi kesalahan Titanic, air kehidupan, teknik roh kehidupan. Melihat ketiga harta itu, Ye Chen Feng terus membuat pilihannya. Meskipun pedang surgawi kesalahan Titanic adalah yang paling berguna baginya saat ini, dia tahu bahwa ketika kekuatannya meningkat, air kehidupan dan teknik roh kehidupan akan jauh lebih berharga daripada pedang surgawi kesalahan Titanic. Apakah kamu sudah memutuskan? Apa pilihanmu? Tanya roh tablet. Teknik roh kehidupan. Ye Chen Feng akhirnya membuat keputusan dan memilih teknik rahasia, teknik roh kehidupan. Haha, kamu memang sangat pintar. Life Spirit teknik ini adalah yang paling berharga dari tiga harta. Kamu mungkin tidak dapat memahami kekuatannya sekarang, tetapi kamu akan memahami kekuatannya nanti. Meningkatkan tingkat kultivasi seseorang dengan seluruh alam adalah teknik rahasia yang dapat mengubah nasib seseorang. Itu cukup untuk membuat orang-orang besar itu memperebutkannya. Roh tablet sangat puas dengan pilihan Ye Chen Feng dan tertawa terbahak-bahak. Adapun Titanic Vault Heavenly Sword dan Water of Life, kamu memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Selama kamu bisa lulus penilaian akhir aulah dalam, kamu akan bisa mendapatkan dua item ini. Baiklah, sekarang kamu bisa mempelajari Life Spirit teknik. Setelah kamu melakukannya, aku akan mengirimmu ke Inner Hall. Roh tablet menyerahkan slip giok kultivasi teknik roh kehidupan kepada Ye Chen Feng. Terima kasih, Senior. Ye Chen Feng menganggup dan mengambil slip batu giok itu. Dia menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalamnya dan mulai mempelajari teknik roh kehidupan. Hidup adalah fondasi seseorang. Itu adalah fondasi ki, di mana keberuntungan berada. Perubahan hidup adalah perubahan seseorang. Saat Ye Chen Feng mempelajari teknik roh kehidupan, sejumlah besar nyanyian samar muncul di benaknya. Untungnya, otak pemakan dewa cukup kuat untuk membantu Ye Chen Feng mendapatkan wawasan. Perlahan-lahan, Ye Chen Feng merasakan sejumlah besar kekuatan hidup muncul di benaknya. Mereka terjalin dan bergabung, membuatnya merasa seperti sedang mengendalikan takdir. Oh, kekuatan hidup, dia telah menguasai teknik roh kehidupan begitu cepat. Dua hari kemudian, roh tablet terkejut saat mengetahui bahwa ada untayan kekuatan hidup di tubuh Ye Chen Feng. Wajahnya yang tanpa ekspresi terkejut. Mungkinkah dia ditakdirkan dengan suku roh? Apakah dia orang yang ditunggu-tunggu oleh suku roh? Roh tablet mau tidak mau menjadi bersemangat ketika memikirkan kemungkinan itu. Setelah dua hari berikutnya, dengan bantuan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng secara bertahap menguasai teknik roh kehidupan. Dia telah sepenuhnya memahami metode membakar kekuatan hidup dengan imbalan kekuatan takdir. Namun, hidup itu terlalu berharga. Ye Chen Feng tidak berani menyanyiakannya untuk menguji kekuatan sebenarnya dari teknik roh kehidupan. Kamu telah menguasai teknik roh kehidupan. Roh tablet bertanya dengan antisipasi ketika melihat Ye Chen Feng terbangun dari pencerahannya setelah hanya empat hari berkultivasi. Iya, saya telah menguasai teknik roh kehidupan, kata Ye Chen Feng dengan anggukan. Bakatmu adalah yang tertinggi yang pernah kulihat. Mungkin kamu bisa menciptakan keajaiban dan lulus ujian terakhir dari istana dalam. Mengetahui bahwa Ye Chen Feng benar-benar menguasai teknik roh kehidupan, roh tablet itu tidak pelit dengan pujiannya. Senior, seberapa sulit ujian terakhir dari istana dalam? Ye Chen Feng bertanya. Ujian istana dalam ditentukan berdasarkan usia tulang seseorang. Semakin mudah usia tulang, semakin mudah ujiannya. Oleh karena itu, kesulitan ujian akhir istana dalam seharusnya tidak setinggi yang Anda bayangkan. Namun, jika Anda gagal dalam ujian, Anda masih akan kehilangan nyawa. Jika Anda berhasil, Anda akan mewarisi harta paling berharga dari alam rahasia roh sejati. Oleh karena itu, terserah Anda untuk memutuskan apakah Anda ingin menerima tes akhir, jelas semangat tablet secara rincin. Senior, saya bersedia menerima ujian terakhir, Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tegas. Oke, sekarang saya akan membuka jalan menuju istana dalam untuk Anda. Ketika saatnya tiba, yang perlu Anda lakukan hanyalah meneteskan darah Anda pada kunci kendali istana dalam dan Anda akan dapat memasuki ruang terakhir. Tes. Junior, semoga kamu beruntung. 134. Gelap sekali. Setelah memasuki lorong spasial yang mengarah ke kehampaan tak berujung, Ye Chen Feng hanya bisa melihat kegelapan pekat. Dia tidak bisa melihat apa-apa dan hanya bisa melanjutkan dengan hati-hati. Setelah maju sekitar 15 menit, cahaya putih melintas di depannya. Di lorong spasial yang gelap gulita, seberkas cahaya putih muncul. Itu menyelimuti patung hitam yang tampak serius yang sedang memeluk pedang panjang. Berdengung. Saat Ye Chen Feng perlahan mendekati patung itu, aura pedang yang menjulang keluar dari tubuh patung itu dan menebas Ye Chen Feng dengan aura yang tajam. Serangan aura pedang. Ye Chen Feng tidak panik saat dia tiba-tiba diserang oleh patung itu. Demikian pula, aura pedang yang tajam menyembur keluar dari tubuhnya dan menembus cakrawala, mematahkan serangan patung itu dengan satu serangan. Bunyi-bunyi-bunyi. Dengan serangannya dipatahkan, mata seperti batu permata hitam patung itu bersinar dengan kilatan tajam. Garis-garis energi pedang ditembakkan satu demi satu, terus-menerus menyerang Ye Chen Feng seperti semburan merkuri. Merusak. Aura pedang patung itu tidak kuat. Ye Chen Feng mengangkat aura pedangnya ke lapisan kedua surga dan mematahkan serangan patung itu. Dia menebas tubuh patung itu dan menghancurkan patung itu. Lorong spasial berubah menjadi gelap gulita lagi. Menajamkan aura pedang. Saat Ye Chen Feng menghancurkan patung itu, otak pemakan dewa menangkap jejak niat aura pedang. Aku tidak menyangka jalan menuju aula dalam memiliki manfaat seperti itu. Sepertinya ini adalah hadiah lain untuk lulus ujian monumen pedang. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan aura pedang yang dilepaskan patung itu. Setelah mendapatkan beberapa wawasan, dia terus maju lebih dalam ke lorong spasial yang gelap gulita. Berdengung. Setelah 15 menit, seberkas cahaya putih lainnya menyala di lorong spasial yang gelap gulita. Itu bersinar pada patung yang sedang memegang pedang dengan satu tangan dan memiliki mata yang tajam dan aura pedang yang tajam. Pada saat berikutnya, pancaran pedang yang sangat cepat merobek lorong spasial yang gelap gulita seperti petir dari sembilan langit dan menebas Ye Chen Feng. Pedang aura lapisan kedua surga. Tubuh Ye Chen Feng bergerak sedikit. Menggunakan tangannya sebagai pedang, dia memotong momentum pedang yang tajam untuk menghadapi serangan itu. Ye Chen Feng tidak terburu-buru untuk menghancurkan patung pedang tunggal untuk merasakan konsep kekuatan pedang yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya, dia menekan kekuatan pedangnya ke lapisan kedua surga dan terus bertarung dengannya. Seiring waktu berlalu, kekuatan pedang yang terkandung di dalam patung pedang tunggal semakin lemah dan semakin lemah. Akhirnya, suara retakan yang tajam terdengar. Patung pedang tunggal yang telah kehabisan momentum pedangnya hancur, berubah menjadi debu dan menghilang di ruang gelap. Siapa yang menciptakan patung-patung ini? Mereka sangat misterius. Ye Chen Feng terus mempertajam momentum pedangnya, tapi dia tidak berhenti. Dia terus bergerak maju sambil memahami apa yang baru saja dia pahami. Sementara Ye Chen Feng berada di ruang gelap gulita, menerima pembaptisan patung pedang satu demi satu, dan menuju ke istana dalam yang misterius, getaran besar tiba-tiba datang dari kedalaman alam rahasia roh sejati, memicu gelombang udara yang mengerikan. Sebuah istana batu emas gelap selebar 10.000 meter, setinggi 10 meter, muncul di bagian terdalam dari alam rahasia roh sejati. Itu memiliki ukiran totem kuno di dinding, menembus tanah yang kokoh. Apa itu? Banyak murid dari tiga sekte utama di kedalaman alam rahasia roh sejati memperhatikan kemunculan tiba-tiba dari istana batu kuno ini. Mereka semua mempercepat dan bergegas untuk memeriksanya. Istana Dewa Istana Dewa yang muncul ribuan tahun yang lalu telah muncul kembali. Berdiri di atas pohon kuno setinggi 30 meter, Yusansian memandangi Istana Dewa Raksasa di kejauhan. Dia sangat bersemangat saat mengingat pengenalan istana ilahi di alam rahasia roh sejati dalam buku-buku kuno dari sekte api langit. Kesempatanku telah tiba, semua yang ada di istana dewa adalah milikku. Jika aku mendapatkan warisan istana dewa, aku pasti akan menjadi raja yang tiada taranya. Mata Yusansian terbakar oleh gairah. Dia menyerah pada dendamnya dengan Ye Chen Feng dan meningkatkan kecepatannya secara maksimal, bergegas seperti sedang terbang. Dia siap untuk memperjuangkan warisan tertinggi dari istana dewa dengan segala cara, membuka jalan bagi dirinya sendiri untuk menjadi seorang raja. Feng! Patung Aura Pedang Kedelapan Hancur Melihat patung Aura Pedang yang telah berubah menjadi debu, Ye Chen Feng menutup matanya dan terus memahami. Setelah pembaptisan delapan patung Aura Pedang, Ye Chen Feng merasa bahwa pemahamannya tentang Aura Pedang telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, hampir menyentuh surga Aura Pedang kelima. Bunuh-bunuh. Saat dia berjalan, Ye Chen Feng tiba-tiba merasakan tekanan besar menyelimuti dirinya. Kata memekatkan telinga, membunuh, menembus telinganya. Saat berikutnya, cahaya putih tak berujung muncul di ruang gelap. Itu sangat terang sehingga menyilaukan. Itu seperti matahari merah di kegelapan, membuat orang tidak bisa melihatnya secara langsung. Ketika cahaya putih berangsur-angsur menghilang, Ye Chen Feng melihat patung kokoh setinggi lima meter yang memegang sepasang pedang tidak jauh di depannya. Tekanan yang menakutkan memenuhi dunia. Momentumnya begitu kuat sehingga Ye Chen Feng merasa tercekik. Sungguh patung pedang ganda yang kuat. Aura pedang yang terkandung dalam patung pedang ganda ini mungkin lebih kuat dari gabungan delapan patung sebelumnya. Merasakan teror dari patung pedang ganda, Ye Chen Feng sangat fokus. Dia terus-menerus memadatkan aura pedangnya dan perlahan mendekatinya. Tiba-tiba, murid Ye Chen Feng berkontraksi menjadi bentuk lubang jarum yang paling berbahaya. Dua lampu pedang yang berpotongan merobek ruang dan menebas dengan kecepatan lebih cepat dari cahaya. Surga keempat aura pedang hancurkan. Ye Chen Feng meraung. Langit keempat aura pedang menyembur keluar dari tubuhnya. Ketajaman yang mengerikan itu tak tertandingi dan mengejutkan semua orang. Dia menebas persimpangan patung pedang ganda dan mematahkan serangan patung pedang ganda. Bunuh, bunuh, bunuh. Setelah tebasan pertama, terdengar suara membunuh yang menusuk telinga dari pahatan pedang ganda. Lampu pedang yang dipenuhi dengan konsep kehancuran seperti gelombang yang mengamuk saat menebas Ye Chen Feng. Menghadapi serangan pasang surut dari patung pedang ganda, Ye Chen Feng tidak mengeluarkan coiling dragon broadsword atau menggunakan keterampilan jiwa apapun. Dia hanya melepaskan surga aura pedang keempat untuk melawan. Sambil melawan, dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk memahami. Cek cek. Menghadapi serangan hirup pikuk dari patung pedang ganda, tubuh Ye Chen Feng ditutupi dengan luka pedang. Sejumlah besar darah mengalir keluar dan mewarnai pakaiannya menjadi merah. Namun, Ye Chen Feng tidak peduli dengan luka fisiknya. Seolah-olah bukan dia yang terluka. Dia hanya menolak dan memahami. Tidak diketahui berapa banyak gerakan yang mereka tukarkan. Serangan Ye Chen Feng semakin ganas dan ganas, dan dia memiliki keunggulan absolut. Saat aura pedang patung pedang ganda itu hampir habis, patung pedang ganda itu tiba-tiba hancur. Aura pedang di tubuhnya langsung memadat menjadi pedang cahaya yang deras. Setelah ini, cahaya menyala. Pedang yang dipenuhi dengan aura pedang terakhir dari patung pedang ganda menebas ruang. Itu seperti bulan sabit saat menebas ke arah Ye Chen Feng. Melihat cahaya pedang bulan sabit turun dari langit, aura pedang tak terbatas menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Itu menembus langit dan aura pedang itu seperti gunung dan sungai. Itu tidak ada habisnya dan tidak terbatas. Surga Kelima Aura Pedang Pada saat-saat terakhir, Ye Chen Feng akhirnya memahami aura pedang surga kelima. Dia meledak dengan aura pedang terkuat dan menebas cahaya pedang bulan sabit. Dalam sekejap, cahaya pedang bulan sabit dihancurkan oleh surga aura pedang kelima Ye Chen Feng. Aura pedang yang kuat menebas kekejauhan dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. 135. Ini Aula Dalam. Ye Chen Feng memandangi aula megah dan megah di depannya. Ada ribuan pilar batu dengan naga melingkar. Aula itu diaspal dengan batu batagiyok putih dan bertatahkan mutiara bercahaya seukuran telur dan dia merasakan keagungan. Terutama naga melingkar yang diukir di pilar batu. Mereka tampak melingkar dan naik, seolah-olah mereka melayang menembus awan. Itu memberi Ye Chen Feng dampak visual yang sangat besar. Itu membuatnya merasa seolah-olah berada di wilayah naga, dikelilingi oleh naga. N. Bola cahaya. Ada tiga bola cahaya melayang di sana. Saat Ye Chen Feng melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat untuk mencari aula batu besar ini, dia menemukan tiga bola cahaya melayang di udara di pintu masuk aula batu. Ye Chen Feng menemukan bahwa yang disegel di dalam tiga bola cahaya adalah pedang giok hijau giok, pedang hitam, dan kapak besar yang diukir dengan pola gelap. Meskipun ketiga harta ini disegel oleh bola cahaya dan Ye Chen Feng tidak dapat secara akurat merasakan peringkat mereka, Ye Chen Feng masih bisa merasakan bahwa mereka luar biasa pada pandangan pertama. Terutama pedang giok hijau giok, Ye Chen Feng sangat menyukainya. Jika dia bisa mendapatkan pedang giok ini, itu akan tepat untuk mengganti pedang berat naga melingkar yang rusak. Sword Force 5 Layar Red Heavens, Winsado Slash. Ye Chen Feng meraung. Tubuhnya menyapu udara seperti pedang tajam. Kekuatan pedang yang melonjak keluar dari tubuhnya dan menyatu menjadi pedang berat naga melingkar di tangannya. Itu terjalin menjadi bayangan pedang setengah bulan dan dengan kejam menebas bola cahaya putih. Bunyi dengungan. Bola cahaya putih diserang oleh pedang kekuatan penuh Ye Chen Feng. Retakan segera muncul di permukaan bola cahaya. Cahaya putih dalam jumlah besar ditembakkan, dan sangat menyelaukan sehingga orang tidak bisa membuka mata. 130 ribu jin kekuatan, Profound Frost Spirit Water, hancurkan untukku. Ye Chen Feng melihat retakan di permukaan bola cahaya. Dia terus meningkatkan kekuatan fisiknya dan mengendalikan kekuatan Profound Frost Spirit Water untuk melonjak ke dalam pedang berat naga yang melingkar. Itu berpotongan dengan Sword Force 5 Layar Red Heavens dan terus-menerus menyerang bola cahaya putih. Di bawah serangan hiru pikuk Ye Chen Feng dengan pedang berat naga melingkar, batasan pada permukaan bola cahaya putih semakin lemah dan semakin lemah. Akhirnya, batasan pada bola cahaya dipatahkan, dan pedang giok hijau gelap yang tersegel di dalam bola cahaya itu jatuh ke tanah. Tingkat bumi kelas menengah. Setelah menangkap pedang giok, otak pemakan dewa segera mengidentifikasi tingkat pedang giok. Dengan pedang giok ini, kekuatan serangan Ye Chen Feng setidaknya berlipat ganda. Gemuruh. Ketika Ye Chen Feng memperoleh pedang giok hijau, ledakan keras tiba-tiba terdengar dari pintu masuk aula batu. Retakan yang jelas muncul pada batasan di pintu. Pada saat berikutnya, sesosok buram melewati celah pembatas dan muncul di aula batu. Kamu keksin. Melihat orang pertama yang memasuki aula batu, Ye Chen Feng sedikit terkejut. Tampaknya Ye Chen Feng ini juga seseorang yang sangat beruntung. Aku ingin tahu apakah itu trufnya. Sementara Ye Chen Feng terkejut, Ye Chen Feng juga menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia memeras otaknya dan tidak tahu bagaimana Ye Chen Feng telah melanggar batasan aula batu dan menyelinap masuk tanpa ada yang menyadarinya. Kamu Chen Feng? Aku menyadari bahwa aku telah meremehkanmu. Kamu memang sedikit berbeda. Namun, semua yang ada di aula batu ini adalah milikku. Aku akan membunuh siapa saja yang berani menyentuhnya. Ye Kek Xin melirik dua bola cahaya yang melayang tidak jauh dan menemukan dua harta karun bumi tersegel di dalamnya. Matanya memancarkan niat membunuh yang kental saat dia berbicara dengan nada sinis. Jika kamu menginginkan harta karun di aula batu ini, tunjukkan padaku kemampuanmu yang sebenarnya. Ye Chen Feng memegang pedang Jasper di tangannya. Auranya tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Seluruh tubuhnya seperti pedang terhunus, sangat tajam. Sepuluh ribu teknik membunuh. Merasakan aura sengit Ye Chen Feng, pupil mata Ye Kek Xin menyusut. Binatang rohnya, harimau bergigi sabar, muncul dari tubuhnya dan berubah menjadi pelindung jiwa untuk melindungi tubuhnya. Saat berikutnya, niat membunuh di tubuh Ye Kek Xin dilepaskan tanpa syarat. Dalam sekejap, dua lingkaran cahaya niat membunuh berbentuk bulan sabit mengembun di punggungnya. Saat lingkaran cahaya niat membunuh memadat, kekuatan Ye Kek Xin terus meningkat hingga ia mencapai batas jenderal binatang tingkat enam bumi. Dia hanya selangkah lagi dari alam abadi binatang surgawi. Mem, teknik kultivasi macam apa ini? Melihat lingkaran cahaya niat membunuh terkondensasi di belakang Ye Kek Xin dan merasakan kekuatannya yang melonjak, Ye Chen Feng samar-samar menebak bahwa Ye Kek Xin telah membantai lebih dari 5 ribu orang untuk mengembangkan teknik kultivasi jahat ini. Ye Chen Feng, kehormatanmu mati di bawah teknik 10 ribu bunuh. Pergilah ke neraka. Ye Kek Xin, yang kekuatannya melonjak dan niat membunuhnya melonjak, meraung. Pedang roh yang bersinar dengan cahaya perak seperti ular panjang terbang keluar dari tas kian kun miliknya. Itu menarik sinar pedang yang dipenuhi dengan niat membunuh dan menembak ke arah dada Ye Chen Feng. Seni pedang pemusnahan, menusuk awan mengalir. Mata Ye Chen Feng tiba-tiba menajam. Dia menusuk dengan pedang Jasper di tangannya. Sinar pedang hijau tua itu seperti gasing yang berputar saat mengenai sinar pedang niat membunuh. Ledakan. Kedua sinar pedang bertabrakan, menimbulkan gelombang kejut besar yang menyebar ke segala arah. Momentumnya sangat menakutkan. Saat dua sinar pedang bertabrakan, Ye Kek Xin bergegas menuju Ye Chen Feng seperti embusan angin. Kecepatannya mendekati kecepatan cahaya, sehingga sulit bagi orang lain untuk melihatnya. Dalam sekejap mata, dia muncul 3 meter di depan Ye Chen Feng. Pedang perak di tangannya menusuk 9 kali. Setiap pedang berakibat fatal, menusuk ke arah 9 titik akupuntur utama di tubuh Ye Chen Feng. Begitu Ye Chen Feng terkena salah satu dari 9 pedang ini, dia akan terluka parah dan kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Chi Chi Chi. 9 pedang tajam menembus tubuh Ye Chen Feng. Namun, Ye Chen Feng tidak menunjukkan rasa sakit di wajahnya. Tubuhnya juga perlahan menghilang bersama dengan 9 pedang. Tidak bagus, kecepatanku seperti afterimage. Ye Kek Xin mengerutkan kening dan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Kecepatan seranganmu terlalu lambat. Pada saat ini, suara dingin Ye Chen Feng memasuki telinganya. Pedang Jasper terjalin dengan sinar pedang yang menyelaukan dan menusuk ke arah punggungnya seperti pisau panas menembus mentega. Pedang pembunuh. Pada saat kritis ini, Ye Kek Xin bereaksi secara naluriah. Kekuatan dua aura pembunuh melonjak ke pedang di tangannya. Pada sudut yang tidak bisa dipercaya, sinar pedang menembus sinar pedang dan menusuk ujung pedang Jasper. Aura pembunuhan yang tajam dengan paksa memblokir aura pedang yang keluar dari Jasper Sword. Garis-garis energi padat melonjak di udara. Pedang aura surga ketiga, hancurkan. Serangan pasti membunuh diblokir oleh Ye Chen Feng. Segera, aura pedang yang mencengangkan keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan bergabung dengan pedang Jasper dengan kekuatan 130 ribu jin, meningkatkan kekuatan serangan. Retakan. Pedang perak di tangan Ye Kek Xin tidak bisa menahan serangan tajam pedang Jasper. Retakan muncul di permukaan pedang. Kekuatan yang kuat melonjak ke lengannya melalui pedang, menyebabkan kulit dan dagingnya terbelah dan darah mengalir keluar. Ye Kek Xin, apakah ini kartu trufmu? Itu hanya begitu-begitu. Ye Chen Feng menatap Ye Kek Xin yang berwajah pucat yang terus mundur. Dia mengungkapkan senyum arogan dan berbicara dengan jijik. Kamu Chen Feng, jangan terlalu bangga. Kemenangan terakhir akan menjadi milikku. 10 ribu seni membunuh, aura pembunuhan mendidih. Ye Kek Xin menarik nafas dalam-dalam dan membakar dua lingkaran cahaya niat membunuh yang telah diapadatkan dengan segala cara. Seketika, kekuatan serangannya mencapai tingkat yang tak terbayangkan dan niat membunuhnya yang melonjak membuat orang bergidik. Membunuh Ye Chen Feng dan Ye Kek Xin bergerak bersamaan. Mereka terlibat dalam pertempuran sengit. Lampu pedang terjalin dan aura pedang menyebar ke segala arah. 136. Ye Chen Feng Setelah merobek batasan aula batu dan masuk, Yu San Xi'an dan Jian Cheng Tian, jenius Sword Hall, melihat pertempuran sengit antara Ye Chen Feng dan Ye Kek Xin. Mereka tampak seperti baru saja melihat hantu. Pada saat berikutnya, adegan yang mengejutkan Yu San Xi'an dan Jian Cheng Tian muncul. Pedang bunuh instan. Ye Chen Feng melihat Yu San Xi'an dan Ye Chen Feng muncul dari sudut matanya. Dia tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Seluruh tubuhnya menyatu dengan pedang Jasper di tangannya. Cahaya pedang hijau tipis menembus tenggorokan Ye Kek Xin. Pedang pembunuh Merasakan teror pedang Ye Chen Feng, Ye Kek Xin menuangkan semua niat membunuhnya yang mendidih ke dalam pedang panjang yang retak dan melawan dengan sekuat tenaga. Namun, pedang pembunuh instan terlalu cepat dan kekuatan ledakannya terlalu menakutkan. Itu langsung mengenai tenggorokannya. Bang! Jimat yang telah disempurnakan Ye Kek Xin ke dalam tubuhnya hancur dan lingkaran energi langsung menyelimuti tubuh Ye Kek Xin. Pedang aura tingkat 5 hancurkan. Melihat Ye Kek Xin telah menggunakan kekuatan jimat untuk melarikan diri, Ye Chen Feng meningkatkan kekuatan serangannya ke puncak. Dia meningkatkan kekuatan serangan pedang Jasper hingga maksimum dan pedang itu menembus lingkaran energi. Itu meninggalkan lubang berdarah ditenggorokan Ye Kek Xin. Bang! Kepala Ye Kek Xin tidak dapat menahan cahaya pedang Jasper dan langsung meledak. Darah dan daging berceceran di tanah dan mayatnya jatuh lemas ke dalam genangan darah. Bagaimana mungkin? Bagaimana kekuatan serangannya bisa menembus pertahanan jimat? Yu San Sian dan Jian Cheng Tian melebarkan mata mereka dan memandang Ye Chen Feng seolah-olah dia adalah monster. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bagaimanapun, jimat yang disempurnakan oleh tiga sekte utama sulit bahkan untuk dewa binatang surgawi Namun, Ye Chen Feng yang merupakan jenderal binatang bumi kelas 4 telah melakukannya. Pedangnya aneh. Jika aku tidak salah, pedang di tangannya seharusnya adalah artefak bumi kelas menengah. Sebagai seorang jenius di balai pedang, Jian Cheng Tian sangat pekat terhadap pedang dan menebak tingkat pedang Jasper. Sialan, bagaimana bajingan itu menyelinap masuk? Yu San Sian berkata dengan marah. Setelah menyaksikan kekuatan pedang Ye Chen Feng, Yu San Sian merasakan bahaya yang kuat. San Sian, mari kita tidak berurusan dengan bocah itu dulu. Mari kita merebut harta di dua bola cahaya terlebih dahulu. Dengan begitu, kita bisa menghadapinya, kata Jian Cheng Tian melalui transmisi suara, matanya berbinar. Baiklah. Yu San Sian menganggup dan memandangi dua bola cahaya putih yang melayang tidak jauh dari sana. Ayo ambil pedang hitam itu dulu. Jian Cheng Tian mengirim pesan telepati dan menyerang bersama Yu San Sian. Mereka melompat ke udara, masing-masing memegang senjata mereka sendiri. Serangan mereka terjalin satu sama lain dan membombardir bola cahaya putih yang menyegel pedang hitam, menyebabkan bola cahaya bergetar hebat. Telapak tangan penghancur awan. Melihat apa yang mereka berdua lakukan, Ye Chen Feng segera mencoba menghentikan mereka. Begitu dia menggunakan foam shifting pantom, dia mengirim telapak tangan ke arah mereka berdua. Cloud collapsing palm yang menakutkan mengeluarkan cahaya yang menyilaukan di udara, membombardir kedua orang itu dengan ganas, dengan paksa menghentikan serangan mereka. Kamu mencari kematian. Yu San Sian tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Tombak awan ungu di tangannya terjalin dengan cahaya tombak yang berputar, mengaduk udara dan menusuk ke arah Ye Chen Feng. Tebasan bayangan angin. Ye Chen Feng menginjak tanah dengan satu kaki dan langsung menyerbu ke udara. Cahaya pedang berbentuk bulan sabit menembus udara, mematahkan cahaya tombak Yu San Sian dan menebas dengan keras ke arah mereka berdua. Keduanya jatuh ke tanah dari udara, darah di tubuh mereka bergolak hebat. Kamu Chen Feng, beraninya kamu menyerang kami. Yu San Sian menarik nafas dalam-dalam dan menekan darah yang melonjak di tubuhnya. Dia dengan marah meraung, apakah kamu tahu bahwa para murid dari rumah bela diri dilarang menyerang para murid dari sekte api surgawi? Jika mereka tertangkap, kultifasi mereka akan lumpuh. Huff, lumpuhkan kultifasiku, Ye Chen Feng dengan dingin mendengus dan berkata, baik, saya akan berdiri di sini. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan melumpuhkan kultifasi saya. Ye Chen Feng, aku akui bahwa seranganmu sangat kuat, tetapi kamu harus tahu bahwa begitu masalah kamu membunuh Ye Kexin terungkap, kamu akan menghadapi murka gunung Tunderbird dan rumah bela diri gunung guntur. Dan jika Anda bersedia memberikan kedua harta itu kepada kami, kami dapat berjanji untuk membantu Anda menangani orang-orang di gunung Tunderbird, kata Jian Cheng Tian perlahan. Apakah kamu pikir aku akan percaya omong kosongmu? Ye Chen Feng dengan dingin tersenyum dan berkata, jika kamu menginginkan dua harta itu, maka gunakan hidupmu untuk menukarnya. Kamu Chen Feng, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh dengan sekte api surgawiku? Apakah kamu tidak ingin memasuki sekte api surgawi di masa depan? Melawan kami tidak ada manfaatnya untukmu. Jian Cheng Tian memandang Ye Chen Feng dengan ekspresi muram. Jika bukan karena serangan menakutkan Ye Chen Feng, dia pasti sudah mengambil tindakan. Aku berkata, jika kamu menginginkan kedua harta itu, maka gunakan hidupmu untuk menukarnya. Jika kamu pikir kamu memiliki kehidupan untuk mengambil kedua harta itu, maka lakukanlah. Ye Chen Feng tidak tergerak, dia memegang pedangnya dengan satu tangan dan mengarahkannya ke mereka berdua sambil berkata dengan dingin. Cheng Tian, orang-orang di luar akan menerobos masuk. Aku tidak percaya kita tidak bisa membunuh mereka jika kita bekerja sama. Yu San Xian dengan dingin menatap Ye Chen Feng dan mengirimkan suaranya. Bagus, karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, maka jangan salahkan kami karena tidak memberimu kesempatan. Jian Cheng Tian menganggup berat, seekor harimau ganas muncul di tubuhnya dan meraung ke arah Ye Chen Feng. Kamu Chen Feng, ketika kamu jatuh ke tanganku, aku akan membiarkanmu merasakan semua rasa sakit di dunia dan membiarkanmu perlahan mati dalam keputusasaan. Yu San Xian tidak pernah bermimpi bahwa Ye Chen Feng, yang pernah dianggap sebagai semut, akan tumbuh begitu cepat sehingga dia tidak punya pilihan selain bekerja dengan Jian Cheng Tian untuk menghadapinya. Kenapa, menurutmu kamu bisa mengalahkanku dengan bekerja sama? Merasakan aura yang dipancarkan oleh mereka berdua, Ye Chen Feng berkata dengan jijik, sejujurnya, aku khawatir kekuatanmu tidak sebaik kekuatan Ye Kek Xin. Seni Tombak Awan Ungu Diabaikan oleh Ye Chen Feng benar-benar membuat marah Yu San Xian yang sombong. Dia meraung dan bergabung dengan kekuatan binatang spiritualnya, Rinoceros Rangka Besi. Dia memegang artefak spiritual bermutu tinggi, tombak awan ungu, dan menikamnya. Kamu San Xian, pertumbuhanmu terlalu lambat. Melihat tombak Yu San Xian, Ye Chen Feng tidak mundur atau menghindar. Dia memegang pedang Jasper dan menghadapi serangan itu dengan aura pedang yang tajam. Dentang tombak awan ungu dan pedang Jasper bertabrakan dan meledak. Sejumlah besar lingkaran cahaya energi melonjak di udara seperti riak air. Menghadapi pedang Ye Chen Feng secara langsung, Yu San Xian menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tangannya, yang memegang tombak awan ungu, mengeluarkan banyak darah. Dia hampir tidak bisa memegang purple cloud spear. Pedang Yin Yang. Saat Ye Chen Feng melukai Yu San Xian, Jian Cheng Tian menyerang. Dua lampu pedang, satu merah dan satu hitam, saling silang dan menyerang Ye Chen Feng. Merusak. Sebuah cahaya melintas di bawah kaki Ye Chen Feng. Dia memegang pedang Jasper dan menghadapi serangan itu. Aura pedang yang tajam menyilang di ujung pedang Jasper dan menusuk dengan kecepatan ekstrim. Pedang ini tidak hanya cepat tetapi juga tidak menentu seperti angin. Jian Cheng Tian tidak bisa memprediksi lintasan serangan pedang ini. Ci. Ye Chen Feng mematahkan pedang Yin dan Yang Jian Cheng Tian dengan satu serangan dan menusuk ke arah dada Jian Cheng Tian dengan kekuatan yang tak tertahankan. Terburu-buru, Jian Cheng Tian dengan cepat menempatkan pedang spiritual bermutu tinggi di depan dadanya untuk memblokir pedang ekstrim Ye Chen Feng. Namun, pedang Ye Chen Feng penuh dengan tiga aura pedang. Ditambah dengan kekuatan serangan pedang Jasper itu sendiri, itu menembus pedang spiritual tingkat tinggi Jian Cheng Tian dan memukul dadanya dengan keras. Dia terbang seperti layang-layang dengan tali putus dan jatuh dengan keras ke tanah. Kamu Shansian? Aku harus mengatakan bahwa kamu terlalu lemah. Ye Chen Feng melirik Yu Shansian dan Jian Cheng Tian yang sangat terkejut dengan kekuatannya dan mencibir dengan dingin. 137. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana serangannya bisa begitu kuat? Melihat Ye Chen Feng menerobos bola cahaya putih yang dia dan Jian Cheng Tian bahkan tidak bisa tembus, wajah Yu Shansian sangat suram. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Shansian, kekuatan serangan Ye Chen Feng ini telah melebihi harapan kami. Selain itu, kami telah menggunakan kartu truf kami ketika kami menyerang pembatasan pintu istana sebelumnya. Satu-satunya hal yang dapat kami lakukan sekarang adalah meminjam tangan orang lain. Hanya dengan begitu akankah kita memiliki kesempatan untuk menyingkirkannya dan mengambil semua yang dia miliki. Jian Cheng Tian mengirimkan transmisi suara yang menyeramkan. Oke, kalau begitu kita akan menyerang pembatasan dari dalam dan membiarkan orang di luar masuk. Yu Shansian menganggup dan dengan cepat bergegas ke pembatasan dengan Jian Cheng Tian. Seni Tombak Awan Ungu Pedang Yin Yang Yu Shansian dan Jian Cheng Tian menyerang secara bersamaan. Cahaya tombak ungu yang berputar dan pedang Yin Yang yang tajam terus-menerus menyerang batasan itu. Seperti dugaan Jian Cheng Tian, batasan di dalam jauh lebih lemah daripada di luar. Setelah diserang oleh mereka, retakan segera muncul di permukaan pembatas. Kamu mengejar kematian. Melihat apa yang Yu Shansian dan Jian Cheng Tian lakukan, wajah Ye Chen Feng langsung menjadi gelap. Karena dia khawatir tentang identitas mereka dan takut sekte api surgawi akan menyalahkannya, Ye Chen Feng telah berbelas kasih dan tidak mengambil nyawa mereka. Namun, Ye Chen Feng tidak berharap mereka begitu tidak berterima kasih. Mereka ingin mendobrak pembatas di pintu istana dan membiarkan orang-orang di luar masuk untuk menyerangnya. Ini membuat Ye Chen Feng ingin membunuh mereka berdua. Tepat ketika Ye Chen Feng hendak menyerang dan membunuh mereka berdua, kekuatan yang kuat dari luar membombardir restriksyen yang penuh dengan retakan. Pembatasan itu dipatahkan secara paksa dan selusin sosok bergegas masuk dengan kecepatan yang sangat cepat. Kamu Shansian, serahkan harta yang kamu miliki dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Zhang Xing Yue, jenderal binatang bumi nomor satu di lembah Feng Yun, mengenakan jubah putih. Dia tinggi dan lurus, dan rambut hitam panjangnya dengan santai menutupi bahunya. Dia memegang pedang berkepala naga dan memelototi Yu Shansian dan Jian Cheng Tian saat dia memerintahkan dengan keras. Selain senjata bumi dalam bola cahaya, dia telah mengambil semua senjata bumi kelas menengah lainnya. Dia juga telah membunuh Ye Kexin. Yu Shansian menunjuk ke arah Ye Chen Feng dan memprovokasi dengan keras, jika kamu menginginkan earthway upon kelas menengah, pergilah ke dia. Tingkat bumi kelas menengah. Alat bumi kelas menengah sangat berharga di wilayah salju utara. Di sekte api surgawi, hanya empat hallmaster yang memenuhi syarat untuk memiliki earth tool kelas menengah. Setelah mengetahui bahwa Ye Chen Feng telah memperoleh alat bumi kelas menengah dari aula batu, semua orang memandangnya dengan mata membara. Mereka sangat ingin mencoba dan merebutnya. Terutama para murid Thunder Mountain Martial House yang menemukan mayat Ye Kexin. Niat membunuh di mata mereka bahkan lebih tebal. Mereka berharap bisa memotong Ye Chen Feng menjadi ribuan bagian untuk membalaskan dendam Ye Kexin. Berat, serahkan alat bumi dan aku akan menyelamatkan hidupmu, perintah Zhang Xing Yue dengan dominan saat dia mengarahkan pedang kepala naganya ke Ye Chen Feng. Pedang kepala naga di tangannya juga merupakan alat bumi. Namun, itu adalah alat bumi peringkat rendah. Itu diberikan kepadanya oleh Storm Valley Master ketika dia menjadi jenderal binatang bumi nomor satu di Storm Valley. Jika kamu menginginkan artefak bumi, ambillah dengan nyawamu. Ye Chen Feng tahu bahwa pertempuran tidak dapat dihindari. Dia tidak mundur dan berbicara dengan semangat juang yang tinggi. Nyali yang bagus. Aku ingin melihat apakah kekuatanmu sebesar nyalimu. Ekspresi Zhang Xing Yue langsung berubah suram. Ketika dia menyatu dengan binatang rohnya, kekuatan jiwa berwarna merah darah melonjak ke langit. Dia seperti dewa perang berwarna merah darah saat dia menebas Ye Chen Feng dengan pedang kepala naga miliknya. Melihat pedang kepala naga menebas udara, Ye Chen Feng tidak mengelak. Dia mengambil langkah maju dan menghadapi serangan itu dengan jasper swat miliknya. Dentang. Kedua artefak bumi bertabrakan. Kekuatan 130 ribu jin Ye Chen Feng meletus. Serangan mengerikan itu langsung memblokir serangan habis-habisan Zhang Xing Yue. Sejumlah besar energi menyebar ke segala arah, menyebabkan udara bergetar hebat. Setelah tabrakan langsung, keduanya meningkatkan kekuatan jiwa mereka dan meningkatkan kecepatan mereka ke puncak. Dalam sekejap mata, mereka berdua telah bertukar puluhan pukulan. Bayangan kecepatan mereka saling tolak dengan keras. Kecepatan cepat mereka sangat mempesona. Meskipun tingkat kultifasi Zhang Xing Yue jauh lebih tinggi daripada Ye Chen Feng, Ye Chen Feng mengandalkan artefak bumi kelas menengah, kekuatan 130 ribu jin, dan aura pedang yang menakutkan untuk menutupi perbedaan dalam tingkat kultifasi. Dia menekan serangan Zhang Xing Yue. Teknik sabre gunung dan sungai. Ekspresi Zhang Xing Yue menjadi sangat jelek saat serangannya ditekan. Dia meraung, dan otototot di lengan kanannya menonjol. Nadinya menyembul keluar saat dia mengeksekusi skill jiwa terkuat yang dia tahu. Dia menebas Ye Chen Feng satu demi satu cahaya pedang ganas demi satu. Setiap tebasan pedang seperti sungai yang begelombang, menyebabkan gunung dan sungai runtuh. Lusinan lampu pedang bertemu, dan ombaknya bergolak dan tak berujung. Kekuatan yang menakutkan sudah cukup untuk menghancurkan keberanian seseorang. Pedang bunuh instan. Diselimuti oleh teknik Sabre Gunung dan Sungai Zhang Xing Yue, ekspresi Ye Chen Feng tidak berubah. Empat aura pedang meledak, dan lengannya menyatu dengan Jasper Swart. Dia mengeluarkan cahaya pedang yang menembus kehampaan. Itu seperti bintang jatuh di langit malam yang gelap, bertabrakan dengan cahaya pedang yang bergolak. Cek! Suara kain yang robek bisa didengar. Teknik Sabre Gunung dan Sungai yang terus-menerus terkoyak oleh pedang Ye Chen Feng. Cahaya pedang sangat cepat sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, dan menembus ke arah dada Zhang Xing Yue. Bang! Bang! Suara pecah bisa terdengar. Tubuh Zhang Xing Yue ditusuk oleh pedang pembunuh instan Ye Chen Feng. Jimat pelindung yang dia sempurnakan ke dalam tubuhnya hancur, dan dia dengan paksa memblokir serangan fatal Ye Chen Feng. Pedang Aura 5 Surga Setelah pedang pembunuh instan di blokir, tubuh Ye Chen Feng segera melonjak dengan lima aura pedang dan menyatu dengan pedang Jasper. Dia meningkatkan kekuatan serangan Jasper Swart hingga batas tertinggi. Dia ingin dengan paksa menembus jimat pelindung dan membunuh Zhang Xing Yue. Teknik Sabre Gunung dan Sungai Saat kritis, Zhang Xing Yue merangsang potensi tubuhnya. Saat jimat pelindung hancur, dia menebas jurus kesembilan dari teknik Sabre Gunung dan Sungai di Ye Chen Feng. Cahaya pedang seperti gunung menebas Ye Chen Feng dengan kejam, menghalangi serangan fatal Ye Chen Feng. Dia mundur ke sisi Stormy Valley dalam keadaan menyesal. Apa? Zhang Xing Yue kalah? Menyaksikan adegan tokoh terkemuka Stormy Valley, Zhang Xing Yue, dikalahkan oleh Ye Chen Feng hanya dalam beberapa napas, para murid Stormy Valley semua tercengang. Siapa lagi? Setelah mengalahkan Zhang Xing Yue dengan cara yang paling mendominasi, Ye Chen Feng mengangkat pedangnya dengan satu tangan dan menunjuk ke arah orang-orang dengan ekspresi jelek saat dia berkata dengan dominan. Fu Yu Yue, yang berada di tengah kerumunan, memandang Ye Chen Feng, yang memancarkan aura dominan yang memandang rendah dunia. Matanya yang dalam bersinar. Kamu Chen Feng, apakah kamu menantang kami? Yusan Xian yang berekspresi murung sengaja memprovokasi. Yusan Xian, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Ye Chen Feng memandang Yusan Xian dengan tatapan tajam dan berkata dengan niat membunuh. Ketika dia bertemu dengan tatapan membunuh Ye Chen Feng, Yusan Xian merasa seperti sedang ditatap oleh ular berbisa. Semua rambut di tubuhnya berdiri. Dia berpura-pura tenang dan berkata, Kamu Chen Feng, jika sesuatu terjadi padaku, jangan pernah berpikir untuk hidup. Yusan Xian, aku akan menghitung sampai tiga. Jika kamu tidak keluar dari sini, aku pasti akan membunuhmu. Ye Chen Feng menatap Yusan Xian yang pemalu dan memperingatkannya dengan dingin. Yusan Xian, ayo serang bersama. Aku tidak percaya kita tidak bisa membunuhnya dengan kekuatan gabungan kita. Jian Cheng Tian dan murid sekte api surgawi lainnya berdiri di samping Yusan Xian dan berkata, Murid Stormy Fali, dengarkan. Ikuti aku dan bunuh orang ini. Pada saat ini, Zhang Xing Yue, yang telah menstabilkan lukanya, memerintahkan dengan keras. Murid Thunderbird Mountain, dengarkan. Bunuh orang ini dengan sekuat tenaga. Pemimpin Gunung Thunderbird, Yang Bing Feng, berteriak keras. Dalam sekejap, Ye Chen Feng menjadi sasaran kritik publik. Selain Fuyu Yue, semua orang ingin membunuhnya dan merebut hartanya. 138. Membunuh. Zhang Xing Yue meraung, dan otot di lengan kanannya membengkak. Dia memegang pedang berkepala naga dan memimpin sekelompok murid Storm Fali untuk menyerang Ye Chen Feng dengan niat membunuh. Begitu Zhang Xing Yue bergerak, Yu San Xian, Yang Bing Feng, dan murid-murid Sekte Api Surgawi dan Gunung Thunderbird menyerang Ye Chen Feng bersama-sama. Mereka ingin membunuhnya secepat mungkin dan merebut hartanya. Saudara muda Ye, biarkan aku membantumu. Melihat Ye Chen Feng dalam bahaya, Fuyu Yue, yang seperti Dark Elf, menggigit bibirnya yang basah. Dia menggunakan lapisan kedua kekuatan pedangnya dan menyerang bagian belakang kerumunan dengan Blood Moon Blight. Kaka Fu. Melihat Fuyu Yue masih memilih untuk membantunya dalam situasi berbahaya seperti itu, Ye Chen Feng sangat tersentuh. Namun, hampir semua murid dari tiga sekte besar sekuat dirinya. Dia tidak bisa mengubah situasi sendirian. Dia dicegat oleh seorang murid Gunung Thunderbird dan bertarung dengan sengit. Pedang bunuh instan. Menghadapi serangan Zhang Xing Yue dan lebih dari sepuluh orang, Ye Chen Feng tidak mengelak. Dia mendorong kekuatan pedangnya hingga batasnya dan berubah menjadi bayangan pedang yang cepat untuk menghadapi serangan itu. Meskipun kekuatan serangan Ye Chen Feng sangat menakutkan, dia masih merasakan banyak tekanan saat menghadapi lebih dari sepuluh murid jenius yang tidak jauh lebih lemah darinya. Setelah serangkaian serangan sengit, Ye Chen Feng terpaksa mundur. Darah di tubuhnya bergolak hebat dan aliran darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Kamu Chen Feng, kamu pasti akan mati hari ini. Yu San Xian, yang berada di tengah kerumunan, menunjukkan senyum sinis. Dia tahu bahwa hari ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Ye Chen Feng. Jika dia melewatkannya, dia akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Teknik Sabre Sungai Gunung Guntur Mengguncang Dunia Setelah bersama-sama memukul mundur Ye Chen Feng, Zhang Xing Yue, Yang Bing Feng, dan yang lainnya mengejarnya. Serangan begelombang menyelimuti Ye Chen Feng, membuatnya tidak bisa bersembunyi. Saudara muda Ye. Ketika Fu Yu Yue melihat Ye Chen Feng dalam bahaya, hatinya mulai panik. Namun, dengan kekuatannya, tidak mungkin dia bisa menyelamatkan Ye Chen Feng. Dia hanya bisa menyaksikan saat dia ditelan oleh langit yang penuh dengan keterampilan jiwa. Saat Ye Chen Feng hendak diserang oleh keterampilan jiwa yang dilepaskan oleh Zhang Xing Yue dan yang lainnya, kekuatan yang menakutkan tiba-tiba meletus dari tubuh Ye Chen Feng. Teknik Roh Kehidupan, Membakar Umur 50 Tahun Pada saat kritis, Ye Chen Feng menggunakan kartu truth terbesarnya. Dia menggunakan Life Soul Spell untuk membakar 50 tahun masa hidupnya untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa. Umur Jenderal Binatang Bumi kelas 4 adalah 310 tahun. Ye Chen Feng telah membakar seperenam dari masa hidupnya. Dapat dikatakan bahwa dia mempertaruhkan segalanya dalam pertaruhan ini. Ledakan. Umur 50 tahun berubah menjadi kekuatan hidup dan melonjak ke tubuh Ye Chen Feng. Kekuatan yang mencengangkan meletus dan langsung meningkatkan kultivasinya dengan dua alam kecil, memungkinkan dia untuk memiliki kekuatan Jenderal Binatang Bumi tingkat 6 untuk waktu yang singkat. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng, yang kekuatan jiwanya telah meroket, melepaskan kekuatan pedang tingkat 5. Dia meningkatkan kekuatan fisiknya ke puncak dan menyalurkan kekuatan Mystic Frost Spirit Water ke Jasper Swat miliknya untuk melepaskan instan kill. Terima kasih. Cahaya pedang yang mengejutkan yang diresapi dengan kekuatan pedang dan embun beku menembus serangan semua orang. Di bawah tatapan Neri Zhang Xing Yue, Yu San Xian, dan yang lainnya, pedang itu menusuk ke arah mereka. Fiu! Seorang murid gunung Tunderbird tidak bisa mengelak tepat waktu dan ditusuk oleh pembunuhan instan Ye Chen Feng. Cahaya pelindung penyelamat hidupnya menembus seperti tahu. Seluruh tubuhnya terbelah menjadi dua, dan dia mati. Kakak senior Fu, ambil ini. Setelah menggunakan pembunuhan instan untuk membunuh satu orang, Ye Chen Feng segera mengeluarkan pedang perang hitam kelas menengah dari tas kian kun dan melemparkannya ke Fu Yu Yue. Setelah menangkap pedang pertempuran hitam, kekuatan serangan Fu Yu Yue meningkat pesat. Serangan ganasnya langsung menekan murid Tunderbird Mountain, memaksanya mundur. Menembus awan mengalir. Tebasan bayangan angin. Setelah melemparkan pedang hitam ke Fu Yu Yue, Ye Chen Feng terus menyerang. Dia melepaskan kekuatan serangan dari Annihilation Sword Art secara ekstrim dan membunuh dengan ganas di tengah cahaya pedang. Serangannya yang mengejutkan membuat Zhang Xing Yue dan yang lainnya gemetar ketakutan. Dentang. Percikan terbang kemana-mana. Ye Chen Feng menggunakan tebasan bayangan angin untuk menerobos serangan gabungan Zhang Xing Yue dan lima murid lembah badai lainnya. Tubuhnya berkelebat dan anehnya berubah menjadi cahaya pedang putih. Saat berikutnya, dua pilar darah menyembur ke langit seperti air mancur. Dua kepala murid lembah badai dipotong oleh pembunuhan instan Ye Chen Feng. Jimat pelindung di tubuh mereka tidak memiliki efek apapun dan ditembus oleh kekuatan pedang tingkat lima yang tajam. Air rohmbun beku hitam, bekukan. Dua rekan mereka dibunuh oleh Ye Chen Feng dalam sekejap. Zhang Xing Yue dan dua lainnya sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka buru-buru mengelak, tetapi saat mereka mengelak, aura dingin yang menusuk tulang keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan membekukan tubuh mereka. Tertangkap basah, kedua murid Storm Valley dibekukan oleh aura dingin yang dilepaskan oleh Black Frost Spirit Water. Mereka berubah menjadi patung es dan membeku di tempat. Meskipun Zhang Xing Yue mengandalkan kekuatan serangannya yang luar biasa untuk menghancurkan es dengan satu tebasan dan melarikan diri, dia juga ketakutan dan tidak berniat untuk bertarung. Terbaik. Siluet Ye Chen Feng berkedip-kedip, dan dengan kekuatan yang tak tertahankan, pedangnya menembus tubuh kedua murid Storm Valley, mengakhiri hidup mereka. Hanya dalam beberapa tarikan napas, empat dari lima murid lembah badai dibunuh oleh Ye Chen Feng dalam sekejap, hanya menyisakan Zhang Xing Yue yang berwajah pucat. Kekuatan tirani Ye Chen Feng membuat Yu San Xian dan yang lainnya gemetar ketakutan. Ye Chen Feng ini terlalu kuat, ayo pergi. Setelah menyaksikan kekuatan mengerikan Ye Chen Feng, Jian Cheng Tian dan yang lainnya benar-benar ketakutan. Mereka membuat keputusan cepat untuk melarikan diri dan meninggalkan aulah batu yang dipenuhi dengan bau darah yang pekat. Kamu San Xian, kemana kamu pergi? Ye Chen Feng berkata dengan dingin. Sebuah cahaya melintas di bawah kakinya, dan dia langsung berubah menjadi empat bayangan, menghalangi Yu San Xian, yang belum pulih dari keterkejutannya. Ye Chen Feng, saya menyarankan Anda untuk tidak main-main. Jika Anda berani menyakiti saya, penatua Anda dan kakek saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Merasakan niat membunuh yang intens dari Ye Chen Feng, wajah Yu San Xian menjadi pucat. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan son of the netherworld dan kakeknya untuk mengintimidasi Ye Chen Feng. Mengapa kamu takut? Tapi sudah terlambat. Anda pasti akan mati hari ini. Ye Chen Feng bertekad untuk membunuh Yu San Xian, yang telah bersekongkol melawannya berkali-kali. Pedang Jasper di tangannya terjalin menjadi seberkas cahaya pedang yang tajam, memotong udara dan menusuk ke arah tubuh Yu San Xian. Tombak membatu jiwa awan ungu. Menghadapi serangan fatal Ye Chen Feng, Yu San Xian segera memuntahkan beberapa suap darah. Dia mengaktifkan potensinya dan menusuk dengan tombak membatu jiwa, mencoba memaksa Ye Chen Feng mundur dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Menembus awan mengalir. Pedang Jasper Ye Chen Feng berputar dalam lingkaran. Cahaya pedang awan mengalir, yang diisi dengan lima kekuatan pedang, menerobos tombak membatu jiwa dan menusuk ujung tombak awan ungu, menjatuhkannya dari tangan Yu San Xian. Ye Chen Feng, jangan bunuh aku. Selama kamu bersedia melepaskanku, aku bersedia menyetujui semua persyaratanmu. Setelah kehilangan senjatanya, Yu San Xian ketakutan setengah mati. Tubuhnya sepertinya menjadi gila saat dia gemetar tak terkendali. Dia tidak peduli dengan martabatnya dan memohon pada Ye Chen Feng untuk melepaskannya. Ketika Jian Cheng Tian dan yang lainnya melihat bahwa Yu San Xian dalam bahaya, mereka tidak hanya tidak menyelamatkannya, tetapi mereka mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari Aula Batu. Ye Chen Feng tidak tergerak oleh permintaan Yu San Xian. Pedang Jasper di tangannya berubah menjadi aliran cahaya dan menembus kepala Yu San Xian. Bang! Kepala Yu San Xian meledak. Mayatnya, yang menyemburkan darah, jatuh kegenangan darah. Setelah menyaksikan Ye Chen Feng membunuh Yu San Xian, Zhang Xing Yue, Yang Bing Feng, dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Mereka dengan cepat melarikan diri dari Aula Batu 139. Kakak senior Fu, terima kasih. Terima kasih telah membantuku menangani mereka. Sebagai ucapan terima kasih, aku akan memberimu sabar senjata bumi kelas menengah ini. Setelah semua orang melarikan diri, Ye Chen Feng menghela nafas lega. Dia memandang Fu Yu Yue, yang berpakaian hitam, dan berkata dengan lembut. Junior Broter Ye, apakah Anda sudah memikirkan konsekuensi membunuh Yu San Xian dan yang lainnya? Jika orang-orang di luar tahu bahwa Anda membunuh mereka, mereka tidak akan membiarkan Anda pergi. Fu Yue tidak berdiri dalam upacara dengan Ye Chen Feng dan menerima pedang hitam itu. Namun, wajahnya yang halus menunjukkan sedikit kekhawatiran saat dia berkata dengan lembut. Tentu saja, saya tahu konsekuensi membunuh mereka. Tapi kakak Fu, apakah Anda sudah memikirkannya? Bahkan jika saya membiarkan Yu San Xian pergi, dengan karakternya, dia tidak akan melepaskannya. Jadi, apakah saya membunuh mereka atau tidak, hasilnya akan sama. Kata Ye Chen Feng perlahan. Huh, lalu bagaimana kamu akan menghadapi krisis di luar? Para tetua dari tiga sekte semuanya adalah dewa binatang surgawi tingkat tinggi. Fu Yue menghela nafas pelan, setelah melihat bakat Ye Chen Feng, dia tidak ingin Ye Chen Feng mati begitu cepat. Jangan khawatir, kakak senior. Aku tangguh. Aku tidak akan mati secepat ini. Kata Ye Chen Feng dengan senyum tipis. Di bawah ancaman para ahli dari tiga sekte, dia siap mempertaruhkan segalanya dan menerima penilaian Ola dalam sebagai pertaruhan terakhir. Berdengung. Suara pedang yang menusuk terdengar. Ye Chen Feng mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang yang tajam menerobos cahaya putih dan memperoleh kapak raksasa senjata bumi kelas menengah. Mem, ada apa? Saat bola cahaya ketiga menghilang, Aula batu yang luas tiba-tiba dipenuhi angin dan awan. Kekuatan tak berujung berkumpul di tengah Aula Batu, menyatu menjadi pusaran hitam. Mungkinkah pusaran hitam itu jalan menuju Aula Dalam? Melihat pusaran hitam tidak jauh, Ye Chen Feng dan Fu Yu Yue segera bergegas. Mereka berdiri di bawah pusaran hitam dan merasakan kekuatan agung melonjak keluar dari pusaran. Saudara muda Ye, hati-hati. Fu Yu Yue mengingatkan dengan lembut. Tubuh anggunnya terbang ke udara seperti pedang. Dia menyatu dengan surga kedua Aula Pedang dan bergegas menuju pusaran hitam. Gemuruh Saat Fu Yu Yue bersentuhan dengan pusaran hitam, energi yang tak terbatas menyembur keluar dari pusaran. Itu seperti arus balik, menghantam tubuh Fu Yu Yue dengan keras. Itu menghancurkan surga kedua kekuatan pedang dan meledakkannya ke tanah dari udara. Fu Senior Melihat Fu Yu Yue, yang memuntahkan darah dan jatuh dari udara, Ye Chen Feng dengan ringan mengetuk tanah dengan ujung kakinya dan berubah menjadi bayangan. Sebelum dia menyentuh tanah, dia menangkap tubuh panasnya. Fu Senior, kamu baik-baik saja. Ye Chen Feng memandang Fu Yu Yue, yang wajahnya pucat dan mulutnya berdarah, dan bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Fu Yu Yue berjuang keluar dari pelukan Ye Chen Feng dan menggelengkan kepalanya. Fu Senior, aku akan memberimu kapak raksasa senjata bumi tingkat menengah ini. Ketika kamu meninggalkan alam rahasia roh sejati, berikan kapak raksasa ini ke Hallmaster Swordsmanship. Kemudian, salahkan aku. Dengan cara ini, kamu akan baik-baik saja. Ye Chen Feng tahu bahwa ada kemungkinan kecil untuk bertahan hidup dalam penilaian istana dalam. Dia tidak ingin Fu Yu Yue terlibat olehnya. Jadi, dia mengeluarkan kapak raksasa yang berharga dari tas surga bumi dan memberikannya kepada Fu Yu Yue. Kaka Ye, kamu. Melihat mata tegas Ye Chen Feng, Fu Yu Yue memiliki firasat. Saat dia membuka mulutnya untuk berbicara, tubuh Ye Chen Feng melesat ke langit. Dia dengan mudah melewati pusaran hitam dan menghilang dari istana batu yang luas. Setelah sekitar setengah dupa, cahaya hitam di depan mata Ye Chen Feng menghilang. Dia menemukan dirinya di istana Dewa Kuno. Langit-langit istana itu seperti langit berbintang, bertabur bintang. Dinding istana diukir dengan sejumlah besar totem kuno. Di tengah istana, ada tangga berwarna putih. Di tangga, ada beberapa kerangka putih yang telah mati entah berapa lama. Di sisi tangga, ada 108 pedang batu setinggi 3 meter yang sangat tajam yang menembus langit. Di puncak tangga, ada patung manusia yang mengenakan baju besi emas dan sepatu bot hitam. Itu memegang pedang dengan satu tangan dan matanya tertutup. Meskipun patung itu tidak mengungkapkan aura apapun, Ye Chen Feng bisa merasakan jiwanya bergetar saat pertama kali melihatnya. Seolah-olah itu adalah bagian dari dunia. Hanya dengan berdiri di sana, itu memberi orang rasa keagungan. Anda di sini. Saat Ye Chen Feng mengukur patung lapis baja emas dari jauh, sebuah suara kuno yang dalam tiba-tiba terdengar. Patung lapis baja emas itu tampaknya memiliki kehidupannya sendiri saat tiba-tiba membuka matanya. Kekuatan yang kuat terbangun di dalam patung. Senior, apakah kamu penjaga penilaian istana dalam? Ye Chen Feng membungkuk ke patung emas dan bertanya dengan hormat. Ya, saya adalah penjaga Inner Palace. Junior, kamu telah lulus penilaian Swords Teller dan memenuhi syarat untuk mengikuti penilaian Inner Palace. Apakah kamu siap? Mata patung lapis baja emas itu berkedip dengan cahaya yang menusuk. Itu menatap Ye Chen Feng dan bertanya dengan suara yang dalam. Junior ini sudah siap, Ye Chen Feng menganggupkan kepalanya dan berkata dengan nada tegas. Bagus. Sebelum kamu mengikuti penilaian istana dalam, kamu harus terlebih dahulu melewati langkah 100 pedang dan mengikuti penilaian. Jika kamu tidak dapat melewati langkah-langkah tersebut dan melihat tubuh asliku, maka kamu akan memiliki nasib yang sama dengan mereka. Kamu akan mati di sini selamanya. Juga, kamu hanya memiliki dua jam untuk melewati langkah 100 pedang. Begitu waktunya habis, kamu akan gagal dalam penilaian dan mati. Patung emas itu berkata tanpa jejak emosi. Junior, bisakah aku mulai sekarang? Ye Chen Feng sudah tidak punya jalan keluar. Jika dia tidak bisa lulus ujian istana dalam dan mendapatkan warisan alam roh sejati, maka ketika dia meninggalkan alam roh sejati, dia pasti akan dikepung dan dibunuh oleh para ahli dari tiga sekte. Oleh karena itu, ujian istana dalam adalah satu-satunya kesempatannya. Tentu, semoga beruntung. Setelah itu, mata tajam patung emas itu kehilangan kilau dan berhenti bergerak. Huf! Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan diam-diam menyalurkan Geng Dewa 6 Meridian. Dia mengangkat kekuatan fisiknya ke puncak dan melangkah ke langkah pertama dari langkah batu Giyok Putih. Pada saat berikutnya, dia merasakan aura pedang tak berujung dari 108 pedang batu, menutupi seluruh ruang. Aura pedang yang menakutkan itu seperti 10 ribu pedang yang menembus jantungnya dan menembus tubuhnya, membuatnya merasa seolah-olah hati dan kantong empedunya terkoyak. Namun, setelah tiga nafas, Ye Chen Feng, yang pucat tanpa jejak darah, mengambil langkah kedua melawan aura pedang yang menakutkan dan melangkah ke langkah kedua. Tidak buruk, tidak buruk. Pemuda ini memang memiliki hati yang pantang menyerah. Dalam tiga nafas, dia mampu menghilangkan rasa takut akan 10 ribu pedang yang menembus hatinya. Dia jauh lebih kuat dari beberapa sebelumnya. Saat Ye Chen Feng menaiki Stairway of a Hundred Swords, seorang pria yang terlihat agak mirip dengan patung lapis baja emas muncul dari patung dan melayang di udara. Matanya, yang sedalam laut, mengungkapkan jejak antisipasi. Di sampingnya, ada roh cahaya berwarna merah darah yang mengambang. Roh cahaya berwarna merah darah ini adalah roh tablet yang mengirim Ye Chen Feng ke istana dalam. Tuan Roh Sejati, apakah menurut Anda dia memiliki kesempatan untuk lulus penilaian istana dalam dan menjadi pewaris klan roh? Tablet Spirit bertanya dengan hormat. Jika Anda ingin lulus penilaian istana dalam, tidak cukup memiliki hati yang teguh dan pantang menyerah. Dia juga harus memiliki bakat luar biasa, kekuatan absolut, pemahaman yang mengejutkan, dan keberuntungan besar. Jika tidak, dia tidak akan bisa lulus penilaian istana bagian dalam dan menjadi penerus suku roh kita. Mari kita tunggu sampai dia melewati 100 langkah pedang, kata Roh Sejati perlahan. 140. Pedang bentuk langit berlapis 5, hancurkan. Setelah tiba-tiba diserang oleh sinar pedang yang mengejutkan, tubuh Ye Chen Feng segera melonjak dengan bentuk pedang 5 lapis, membentuk pedang cahaya yang mengejutkan yang menebas ke depan. Ketika kedua bentuk pedang itu berbenturan, mereka segera memicu gelombang udara yang deras yang menyebabkan udara di sekitarnya berjatuhan dengan keras. Setelah Ye Chen Feng melepaskan 5 bentuk pedang berlapis, pedang cahaya kental menahan selama 2 nafas sebelum dihancurkan oleh sinar pedang yang keluar dari pedang batu. Sinar pedang seperti kilat menembus tubuh Ye Chen Feng. Off! Sebuah lubang berdarah muncul di dada Ye Chen Feng saat sejumlah besar darah mengalir keluar tak terkendali, mewarnai pakaiannya menjadi merah. Seperti yang diduga, sinar pedang yang terkondensasi dari Stairway of 100 Swords bukanlah sesuatu yang bisa aku tolak. Dengan dadanya tertusuk, Ye Chen Feng dengan cepat mengedarkan Soul Devouring Art untuk menstabilkan lukanya dan memperbaikinya. Untungnya, bentuk pedang lima lapis telah melemahkan sebagian besar kekuatan sinar pedang-pedang batu. Dia juga telah mengkultifasikan Six Meridian Divine Silt kerana Muscle Refinement, jadi kemampuan pemulihan tubuhnya sangat kuat. Hanya dalam 10 nafas, dia menstabilkan lukanya dan melangkah ke langkah ketiga. Kemampuan pemulihan yang luar biasa. Sepertinya dia memiliki kesempatan untuk melewati Stairway of 100 Swords. Ketika roh sejati melihat dada Ye Chen Feng pulih dengan kecepatan yang mencengangkan, matanya yang sedalam laut mengeluarkan berkas cahaya. Weng! Setelah melangkah ke langkah ketiga, Ye Chen Feng kembali diserang oleh sinar pedang yang menakutkan. Pedang cahaya yang dibentuk oleh bentuk pedang lima lapis hancur, dan dadanya ditusuk sekali lagi. Meski tubuhnya terluka parah lagi, Ye Chen Feng tidak berhenti. Dia menahan rasa sakit luar biasa yang datang dari dadanya dan melangkah ke anak tangga keempat dengan tatapan tegas. Tubuhnya terus menerus diserang oleh bentuk pedang-pedang batu, dan luka Ye Chen Feng semakin serius. Darah yang mengalir keluar dari tubuhnya sudah mewarnai pakaiannya menjadi merah. Namun, Ye Chen Feng tidak berhenti. Dia terus melepaskan bentuk pedang lima lapis untuk melemahkan serangan pedang batu itu. Dia menahan rasa sakit dari sinar pedang yang menembus tubuhnya dan menaiki anak tangga ke-8 sebelum akhirnya berhenti. Dia diam-diam menutup matanya dan mengedarkan Sol Devoring Art untuk menyembuhkan lukanya dengan cepat. Pada saat yang sama, dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan kekuatan pedang dari pedang batu dan memperdalam pemahamannya tentang kekuatan pedang. Ye Chen Feng memiliki perasaan bahwa jika pemahamannya tentang kekuatan pedang meningkat ke tingkat berikutnya dan mencapai kekuatan pedang tingkat ke-6, dia akan mampu menahan serangan kekuatan pedang dari pedang batu dan melewati tangga 100 pedang untuk mencapai patung lapis bajamas. Waktu berlalu. Dengan analisis otak pemakan dewa, pemahaman Ye Chen Feng tentang kekuatan pedang tumbuh semakin dalam. Hampir satu jam telah berlalu. Ada apa dengannya? Kenapa dia tidak bergerak? Apakah dia lupa bahwa ada batas waktu untuk langkah 100 pedang? Setelah waktunya habis, dia akan dibunuh oleh langkah 100 pedang. Roh Monumen memandang Ye Chen Feng yang tidak bergerak dan berkata dengan agak cemas. Dia tampaknya memahami kekuatan pedang. Mata roh sejati berkedip saat berkata, namun, untuk meningkatkan kekuatan pedangnya ke tingkat ke-6 dalam waktu sesingkat itu sama sulitnya dengan naik ke langit. Ketika lebih dari setengah jam telah berlalu, Ye Chen Feng, yang sedang bermeditasi, akhirnya terbangun dari pencerahannya. Dua sinar pedang tajam keluar dari matanya yang terbuka. Aku bertanya-tanya berapa banyak anak tangga yang bisa aku naiki sekaligus dengan pemahaman kekuatan pedangku saat ini. Ye Chen Feng tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Dia mendorong kekuatan pedangnya hingga batasnya dan melangkah ke langkah ke-9. Ledakan. Kedua kekuatan pedang bertabrakan saat retakan muncul. Kedua kekuatan pedang bentrok selama 5 detik sebelum hancur pada saat yang sama, berubah menjadi sejumlah besar pecahan sinar pedang. Di antara mereka, sejumlah kecil pecahan cahaya pedang memasuki tubuh Ye Chen Feng, melukainya. Namun, dibandingkan dengan luka yang disebabkan oleh sinar pedang, luka yang disebabkan oleh pecahan sinar pedang hampir dapat diabaikan. Ye Chen Feng membawa kekuatan pedang yang kuat dari tingkat ke-5 dan melangkah ke langkah ke-10. Iya, kekuatan pedang tingkat ke-5 telah mencapai tahap kesuksesan yang fenomenal. Setelah merasakan kekuatan pedang Ye Chen Feng dari tingkat ke-5, wajah tenang roh sejati akhirnya mengungkapkan ekspresi aneh. Ia menyadari bahwa Ye Chen Feng jauh lebih menakutkan daripada yang dibayangkan. Langkah ke-11, langkah ke-12, langkah ke-13. Dibawah perlindungan tingkat ke-5 dari tahap kesuksesan yang fenomenal, tekanan pada Ye Chen Feng berkurang. Dia dengan cepat menaiki tangga giyok putih dan segera, dia yang terluka mencapai langkah ke-48. Pada saat itu, 3 perempat dari waktu telah berlalu. Ye Chen Feng hanya memiliki setengah jam tersisa. Namun, Ye Chen Feng berhenti pada saat itu dan terus menutup matanya. Saat dia mengedarkan seni pemakan jiwa untuk menyembuhkan luka-lukanya, dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan kekuatan pedang-pedang batu. Dia mendapat pencerahan lain. Dia benar-benar bisa menjaga ketenangannya. Roh Monumen berkata dengan senyum masam saat melihat Ye Chen Feng memasuki kondisi halus lagi. Pemuda ini tidak sederhana. Mungkin dia benar-benar memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan suku roh kita, kata roh sejati perlahan. Ada sedikit antisipasi dalam suaranya. Setelah 20 menit lagi, tepat saat 2 jam akan berakhir, kekuatan pedang yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Itu bergegas kekehampaan yang dibentuk oleh kekuatan pedang, mengaduk riak di kekehampaan. Kekuatan pedang tingkat ke-6. Aku akhirnya memahami kekuatan pedang tingkat ke-6. Merasakan transformasi SWAT FORCE di tubuhnya, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Gelombang semangat juang meletus dari tubuhnya. Kekuatan pedang dari tingkat ke-6. Sepertinya tangga 100 pedang tidak lagi menjadi masalah baginya, kata roh sejati dengan tenang saat melihat kekuatan pedang Ye Chen Feng yang melonjak. Ketika dia memecahkan pedang prasasti kemarin, dia hanya memahami kekuatan pedang surga ke-4. Hanya dalam satu hari, dia mengangkat kekuatan pedangnya ke langit ke-6. Bakat semacam ini langkah bahkan di suku roh asli, Stoney Stella Spirit dipuji. Tidak buruk, bakat pemuda ini memang menakutkan. Namun, untuk mendapatkan warisan suku roh kita, dia masih membutuhkan keberuntungan besar. Namun, dari penampilannya barusan, dia seharusnya memiliki peluang 10% untuk mendapatkan warisan dari suku kita. Suku roh, roh sejati menganggup dan berkata, SWAT FORCE tingkat ke-6, hancurkan. Setelah melangkah ke langkah ke-49, Ye Chen Feng segera mengendalikan ketinggian SWAT FORCE tingkat ke-6. Dia mematahkan kekuatan pedang-pedang batu dengan satu serangan dan tubuhnya tidak mengalami kerusakan apapun. Langkah ke-50, langkah ke-51, langkah ke-52. Di bawah serangan SWAT FORCE 6 LAYER AT HEAVENS, tangga 100 pedang sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Ye Chen Feng. Ye Chen Feng menaiki tangga dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam 5 menit, dia telah menaiki anak tangga ke-99. Fiu, aku akhirnya mencapai langkah terakhir. Ye Chen Feng melihat tangga 100 pedang yang mengelilingi 9 pedang batu. Dia tidak membabi buta melangkah ke atasnya. Sebagai gantinya, dia berdiri di anak tangga ke-99 dan mengedarkan seni pemakan jiwa untuk memulihkan kekuatan jiwanya yang kelelahan. Dia bersiap untuk menaiki tangga 100 pedang dalam kondisi terbaiknya untuk menahan serangan terakhir dari tangga 100 pedang. Sekitar 5 menit kemudian, Ye Chen Feng, yang telah menyesuaikan diri dengan kondisi terbaiknya, melangkah ke tangga 100 pedang. Bunyi dengungan-dengungan. 9 suara pedang yang menusuk telinga terdengar. 9 sinar pedang tajam menembus 9 pedang batu pada saat bersamaan. Itu seperti hujan pedang. Mereka mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan dan menembak ke arah Ye Chen Feng. SWAT FORCE TINGKAT KE-6 HANCURKAN Murid Ye Chen Feng menyusut. Kekuatan pedang tingkat ke-6 yang menakutkan menyembur keluar dari tubuhnya. Itu membawa kekuatan penghancur yang mengejutkan saat menebas 9 balok pedang. Gemuruh. Serangkaian ledakan memekakan telinga terdengar. Kekuatan pedang yang menakutkan bentrok dengan sengit di tangga 100 pedang. 9 balok pedang bertahan selama 10 napas waktu sebelum akhirnya dihancurkan oleh kekuatan pedang tingkat ke-6 Ye Chen Feng. Mereka menghilang ke dalam kehampaan. Terima kasih telah menonton!